Polisi telah mengamankan dua tukang parkir berinisial MSR-14 dan MNF-15 yang menganiaya anggota TNI di parkiran Apotek Magamulia, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Kasih Humas Polrestabes Palembang Kompol Evial Kalza mengatakan, kedua tukang parkir itu ditangkap atas laporan serka Aliludin Umar yang mengalami tindak penganiayaan. Kasus tersebut sudah ditangani oleh Polsek Ilir Timur I dan menangkap kedua pelaku guna mencegah ketegangan yang lebih lanjut, ujarnya, Jumat, 9 Agustus 2024. Video pengeroyokan yang dialami korban sempat viral di media sosial. Evial menjelaskan, insiden penganiayaan itu terjadi pada Kamis, 8 Agustus 2024, sekitar pukul 19,30 waktu Indonesia Barat, kejadian bermula ketika korban. Aliludin Umar, selesai memarkir kendaraannya dan hendak pulang setelah membayar uang parkir sebesar 2.000 rupiah, namun, terjadi kesalahpahaman antara korban dan dua pelaku. Sebelum pengeroyokan ada pertikaian mulut antara korban dan dua pelaku. Kemudian memanas dan berubah menjadi aksi kekerasan, ujarnya. Lanjut Evie, salah satu pelaku memukul korban menggunakan helm ke arah kepala dan wajah sebanyak 5 kali, sementara pelaku lainnya memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 10 kali. Korban sempat menangkis serangan tersebut, namun beberapa pukulan berhasil mengenai wajah dan kepala, menyebabkan luka lecet di bawah lengan kiri, belakang telinga, dan bibir atas, katanya. Salah satu pelaku bahkan sempat mengambil senjata tajam berupa parang, namun warga sekitar berhasil mengamankan senjata tersebut dan mencegahnya. Sementara itu, terkait penganiayaan yang dialami serka Aliludin Umar, Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Paiman mengatakan akibat insiden tersebut Aliludin mengalami beberapa luka akibat benturan helm dan pukulan. Kondisinya hanya mengalami luka ringan, meliputi lecet di tangan kiri, lalu luka sobek di belakang telinga kiri, dan luka di atas bibir akibat pukulan, ujarnya.